Al-Fatihah Ia selalu membantu Rasulullah dalam banyak keperluan dan suatu hari Rasulullah menyuruh Sa'labah untuk suatu urusan Maka pergilah Sa'labah menuju tempat yang diminta oleh Rasulullah tersebut Dalam perjalanan, karena pintu rumah yang ia lewati terbuka, secara tidak sengaja Sa'labah melihat seorang perempuan yang sedang mandi telanjang Karena ini aib, maka sahabat Rasulullah ini merasa sangat ketakutan Sahabat yang dirahmati Allah Di masa-masa awal dakwah penyebaran Islam, jika ada hal yang hukumnya belum jelas Maka bisa turun wahyu kepada Rasulullah untuk menjelaskan duduk perkara tersebut Sehingga Sa'labah takut luar biasa jikalau justru wahyu turun terkait dengan perbuatan dosa yang ia lakukan Demi menebus rasa takut sekaligus perasaan bersalahnya, Sa'labah memutuskan untuk pergi Ia naik ke atas gunung di antara kota Madinah dan kota Mekah, kemudian menyendiri di dalam sebuah gua Sa'labah terus menangis karena ia menyesal atas perbuatan maksiatnya telah melihat aurat perempuan yang sedang mandi Ia terus meminta ampunan serta bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla Berhari-hari, Sa'labah tidak menampakkan diri di lingkungan kediaman Rasulullah SAW Sementara itu, para sahabat juga tidak ada yang mengetahui keberadaan pembantu setia Rasulullah SAW tersebut Setelah hari ke-40 semenjak Sa'labah pergi, Malaikat Jibril kemudian menemui Rasulullah Jibril AS mengabarkan bahwa ada seorang umat Rasulullah yang meminta ampunan dan pertolongan dari Allah SWT Dan saat ini ia tengah bersembunyi di antara gunung di Mekah dan Madinah Sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah kemudian bergegas meminta dua sahabatnya Yakni Syedina Umar ibn Khattab dan Syedina Salman al-Farisi Untuk pergi ke tempat yang ditunjuk oleh Malaikat Jibril tersebut Dalam perjalanan, dua sahabat mulia Rasulullah ini bertemu dengan seorang pengembala ternak Dan mereka bertanya mengenai keberadaan Sa'labah Sang pengembala mengatakan Sepertinya yang kalian cari adalah orang yang beberapa hari ini sering aku beri minuman susu setiap dia turun dari gunung Dan setelah itu ia langsung naik ke atas Ia tidak suka bertemu dengan siapapun dan tampak sangat murung serta bersedih Akhirnya, di waktu malam, Sa'labah keluar dari persembunyiannya Dan langsung ditemui oleh Syedina Umar dan Syedina Salman Setelah melalui dialog yang cukup panjang Pada akhirnya Sa'labah mau diajak pulang untuk menemui Rasulullah Sahabat yang dirahmati Allah Sesampainya di Madinah, Sa'labah diantar Umar dan Salman untuk bertemu dengan Rasulullah SAW Namun tiba-tiba, Sa'labah jatuh pingsan Dan setelah menunggu cukup lama Akhirnya Sa'labah siuman Dan kemudian Rasulullah langsung menyapanya Wahai Sa'labah, mengapa engkau menghilang? Tanya Rasulullah Saya penuh dengan dosa, ya Rasulullah Jawab Sa'labah singkat sambil menangis sesenggukan Bukankah aku sudah mengajarkan doa penghapus dosa? Tanya Rasulullah lagi Kemudian Rasulullah mengucapkan Rabbana, atina, fid dunya, hasana, wafil akhirati hasana, wakina adha banar Bacalah doa itu Kata Rasulullah sambil mengucapkan doanya Kemudian Sa'labah spontan menjawab Ya Rasulullah, dosaku jauh lebih besar daripada doa itu Rasulullah kemudian menjawab Tidak, doa itu lebih besar daripada dosamu Sahabat yang dirahmati Allah Setelah percakapan tersebut Rasulullah dan Sa'labah berpisah Dimana sahabat Rasulullah itu beristirahat di rumahnya Hingga delapan hari kemudian Rasulullah belum juga bertemu lagi dengan Sa'labah Dan akhirnya beliau mengajak para sahabatnya Untuk mengunjungi Sa'labah di rumahnya Kondisi Sa'labah teramat memperhatinkan Sehingga Rasulullah kemudian mendekat Dan meletakkan kepala pembantunya ini di pangkuan beliau Sahabat yang dirahmati Allah Anehnya Sa'labah justru menghindar Dan tidak mau meletakkan kepalanya di pangkuan Rasulullah Mengapa engkau singkirkan kepalamu ya Sa'labah? Tanya Rasulullah Setelah beberapa kali tidak mau meletakkan kepalanya di pangkuan Rasulullah Sa'labah kemudian berkata Aku adalah manusia yang penuh dosa ya Rasulullah Tidaklah pantas kepalaku berada di pangkuanmu yang suci ini Kemudian Rasulullah bertanya lagi Apa yang engkau rasakan sekarang? Sa'labah menjawab Yang aku rasakan adalah rasa penyesalan dan ketakutan Hingga seluruh bagian tubuhku, tulangku, daging dan kulitku Semuanya seperti dikerubuti dan disengat semut ya Rasulullah Rasulullah kembali bertanya Kemudian sekarang apa yang engkau inginkan? Aku ingin ampunan dari Allah SWT Ya Rasulullah Jawab Sa'labah Sahabat yang dirahmati Allah Kemudian Jibril AS turun dan mengabarkan kepada Rasulullah Bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa Sa'labah Dan Allah telah riduh terhadap sahabat Rasulullah tersebut Rasulullah kemudian memberitahu Sa'labah akan hal ini Dan ia gembira bukan main Bahkan sangking gembiranya Ia kemudian jatuh pingsan Dan tak lama setelah itu Sa'labah meninggal Disamping Rasulullah SAW Dan para sahabatnya Rasulullah kemudian segera meminta para sahabatnya Untuk membantu mengurus jenazah Sa'labah Mulai dari memandikan hingga menguburkannya Sahabat yang dirahmati Allah Ada kejadian menakjubkan setelah pemakaman Sa'labah selesai dilakukan Saat meninggalkan area makam Rasulullah SAW Berjalan dengan cara yang tidak biasa Beliau berjalan dengan sangat hati-hati Bahkan hingga berjinjit Sahabat yang hadir di pemakaman Sangatlah heran melihat perilaku Rasulullah tersebut Hingga salah seorang sahabat bertanya Ya Rasulullah Mengapa engkau berbuat demikian? Rasulullah kemudian menjawab Apakah kalian tidak mengetahui Bahwa begitu banyak malaikat yang hadir di pemakaman Sa'labah ini? Itulah yang membuat aku berjalan hati-hati Karena ramainya kehadiran malaikat di tempat ini Mendengar pernyataan Rasulullah tersebut Para sahabat sangat terharu dan bahagia Mereka langsung bertasbih dan bergantian bertakbir Sahabat yang dirahmati Allah Semoga dengan adanya kisah ini Kita bisa meneladani keimanan dari Sa'labah Dan kita juga bisa mencontoh bagaimana rasa takut beliau Akan dosa yang telah ia lakukan Dan bagaimana cara tobatnya beliau Begitu serius Bahkan hingga beliau menyendiri Di dalam goa Sahabat yang dirahmati Allah Saya sebagai narator cerita undur diri Kepada Allah saya mohon ampun Dan kepada sahabat semua saya mohon maaf Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh